Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar nih Sobat Hijau di luar sana Semoga teman-teman yang menyaksikan podcast kali ini selalu dalam keadaan sehat walafiat Bersama saya Tita Kamila dalam podcast Hutan Media Nah teman-teman Sobat Hijau di luar sana Tema kita kali ini yaitu Pemanfaatan Multiusaha dan Jasa Lingkungan Kali ini narasumber kita dari Direkturat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Langsung Dirjennya bersama kita yang akan memberikan informasi pada podcast kali ini Boleh kenalan dulu Pak bersama teman-teman Sobat Hijau di luar sana Selamat siang Assalamualaikum Wr Wb Nama saya Agus Yustianto Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Sebelumnya terima kasih banyak Pak sudah mau bersama-sama teman Sobat Hijau untuk memberikan informasi Nah Pak di KLHK ini ada yang baru nih Itu Menteri LHK mengeluarkan surat keputusan nomor 287 tahun 2022 terkait dengan KHDPK Nah untuk KHDPK sendiri nih Pak bagaimana sih pelaksanaan tata kelola hutan setelah ada KHDPK di lapangan Ya KHDPK ini kan kepanjangan dari kawasan hutan dengan pengelola khusus ya Nah ini merupakan salah satu kawasan hutan yang diberikan izin untuk kepentingan berbagai macam Di antaranya adalah untuk kepentingan perhutan sosial, kemudian penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuan kawasan hutan Kemudian juga penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, dan atau pemanfaatan jasa lingkungan Nah tentunya keberadaannya ini memerlukan rencana kerja ya Rencana kerja yang menggabarkan tujuan dari pengelolaan kawasan hutan tersebut Nah dengan adanya rencana kerja di KHDPK Maka strategi tata kelola hutan di Pulau Jawa ini diharapkan tetap tercapai Yaitu peningkatan efektivitas penggunaan lahan yang mempertimbangkan kelestarian hutan Kemudian juga kelestarian sumber daya alam Serta kelestarian produksi hasil hutan Baik kayu, hasil hutan bukan kayu Dan juga jasa lingkungan pada areal tersebut Nah hal ini berkaitan dengan adanya akses masyarakat yang sekarang ini cukup masif ya Terutama di Pulau Jawa ini Dan ini sudah berlangsung lama Oleh karena itu ini akan berdampak pada pengelolaan hutan tersebut Nah harapannya KHDPK ini bisa menjadi salah satu dari upaya atau cara pemerintah Untuk mengarahkan pengelolaan areal hutan berbasis masyarakat Khususnya yang telah diterapkan oleh perung perhutani sebelumnya Supaya secara lebih efektif dan produktif ke depan Nah KHDPK sendiri ini dapat dijadikan sebagai strategi peningkatan produktivitas lahan Yang secara bersama-sama meningkatkan kualitas lahan secara terpadu Nah ada lima pilar pengelolaan hutan yang menjadi bentuk nyata dari KHDPK Yang pertama adanya kepastian kawasan yang diakulir oleh semua pihak Kemudian adanya jaminan berusaha Kemudian adanya peningkatan produktivitas kawasan hutan Dan juga untuk membangun inovasi untuk diversifikasi produk kehutanan Serta peningkatan daya saing produk kehutanan yang merupakan konsep kehutanan yang menyeluruh Mulai dari hulu, hilir, dan pasar Ya dari segala tata kelola kemudian pilar dari KHDPK ini sendiri Pak akhirnya kan pasti untuk mensejahterakan masyarakat sendiri Nah boleh dijelasin Pak gimana sih upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi ini Melalui multiusaha dan jasa lingkungan Ya sekarang ini ada kebijakan yang disebut dengan multiusaha kehutanan Nah multiusaha kehutanan ini merupakan skema ya Tata kelola kehutanan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil hutan kayu Hasil hutan bukan kayu Serta jasa lingkungan yang dilakukan secara terpadu Pada area yang diberikan izin usaha Yang disebut dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan juga KHDPK Nah skema multiusaha kehutanan tersebut Ini didasarkan pada kuantitas dan kualitas lahan Yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan produksi dimasuk Khususnya pengembangan perencanaan pemanfaatan sumberai alam Termasuk manipulasi lingkungan yang mempertimbangkan sinergitas aspek ekonomi, ekologi, sosial Yang terangkum dalam satu paket kebijakan Nah peran serta multi pihak dalam proses implementasi ini sangat dibutuhkan Oleh karena itu harapannya skema multiusaha kehutanan ini dapat dijadikan sebagai dasar Tata kelola kehutanan yang secara bersama-sama Untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas produk hasil hutan Serta jasa lingkungan khususnya untuk pemegang izin Nah kalau terkait dengan pemanfaatan hutan Jawa terhadap multiusaha itu gimana pak? Ya khususnya di Jawa Ini memang pemerintah sudah mengarahkan untuk pengelolanya Dilakukan oleh BUMN dalam hal ini perumperhutani dan juga untuk masyarakat Oleh karena itu harapannya pengelolaan ini bisa terintegrasi Karena nanti akan diatur rencana pengelolaan hutan jangka panjangnya Dan sehingga secara kesatuan terintegrasi Pengelolaan baik oleh BUMN maupun oleh masyarakat ini bisa dipadukan Karena ada desas-desus kemudian ada masukan juga ke LHK Katanya ke HDPK ini tidak terintegrasi Itu tanggapan dari LHK sendiri ataukah ada secara teknis Kemudian ada kebijakan apa nih yang bisa menjawab bahwa Sebenarnya KHDPK ini sangat terintegrasi Tidak seperti dengan desas-desus yang terjadi di lapangan Insya Allah melalui rencana pengelolaan hutan jangka panjang Yang dilakukan oleh KLHK Yang mempertimbangkan kesatuan ekosistem Ini bisa mengintegrasikan semua kegiatan Karena semua kegiatan harus berdasarkan rencana tersebut Dan turunannya ini juga harus disepakati Dan juga harus diimplementisikan oleh semua pihak termasuk masyarakat Jadi terjauh sudah ya Sobat Hijau terkait dengan masukan yang masuk ke KLHK Nah mungkin itu saja informasi nih yang bisa kami sampaikan Terkait dengan KHDPK khususnya pemanfaatan multiusaha dan jasa lingkungan Terima kasih banyak Pak atas waktunya kali ini Semoga Sobat Hijau di luar sana dapat mendapatkan informasi terkait dari KHDPK ini Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton